Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya Randi Surya Tantra akan menjelaskan bagaimana cara mendeteksi headspace menggunakan algoritma KNN algoritma KNN atau kinerosnakeboard adalah algoritma yang berfungsi untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut kita akan mendeteksi apakah calon mahasiswa yang akan menasuki universitas S2 ini akan melalui studi S2 nya dengan baik dengan melihat pada data akreditasi universitas sebelumnya usianya, PKS 1 dan skor tafelnya selanjutnya disini adalah contoh dari algoritma KNN disini terdapat 24 24 subjek dimana 12 nya adalah yang sehat sedangkan 12 subjeknya yang terdapat pada sebelah kanan adalah subjek hipertensi sedangkan yang ada pada petak pada tengah ini adalah objek yang akan kita deteksi apakah dia adalah objek yang terdeteksi hipertensi atau tidak dengan menggunakan KNN, K nya adalah 3 berarti kita akan mendeteksi 3 orang terdekat dari subjek tersebut dengan mendeteksi 3 subjek terdekat terdapat bahwa 2 diantara 3 tersebut adalah subjek yang terdeteksi hipertensi selanjutnya disini kita akan menjelaskan bagaimana program penyelapan headspace algoritma KNN ini jalankan yang pertama berfokus kepada science text computing yang mirip list pada python kemudian kita akan melakukan proses import panda SPD yang berfokus pada analisis setiap manipulasi data persiapan data dan pembersihan dan selanjutnya kita akan melakukan load data di mana datanya bernama affairs CSV di mana data tersebut mengenai tentang tingkat pencerayan atau perselingkuhan selanjutnya kita akan melihat informasi data set yang terlihat pada gambar untuk membuat variable X kita harus membuang yang dibutuhkan baris yang dibuang adalah unname karena sebagai penunjuk dan affairs karena sebagai Y nya dan berikut adalah hasilnya kemudian kita akan masukkan variable Y di mana bagian Y ini harus diinisiasi dengan matrix setelah itu baru masuk dengan perulangan yaitu affairs mengaktifkan package untuk klasifikasikan N dengan import gene board classifier dari package escalant kemudian kita akan mengaktifkan fungsi klasifikasi memasukkan data training pada fungsi klasifikasi menentukan hasil prediksi dari X test kemudian kita akan menentukan probabilitas hasil prediksinya selanjutnya untuk menghitung confusion matrix selanjutnya untuk menghitung confusion matrix maka import packet confusion matrix kita akan mengimport data escalant matrix pertujuan untuk mengukur bagaimana presentasi kedepannya ini mengukur tingkat kebingungan apakah data satu dengan yang lain bingung atau tidak selanjutnya kita akan menampilkan hasil ketepatan prediksi dengan menggunakan nilai prediction recall DLL seperti berikut untuk menghitung nilai akurasi maka import akurasi score akan kita gunakan dan hasilnya adalah 0,740 sekian selanjutnya kita akan melakukan import grafik dan grafiknya akan menampilkan seperti pada gambar berikut ini selamat menikmati